Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hasan Nasruri Hari ini kita akan coba membuat sebuah laporan Kita akan membuat laporan Mengambil tanggal ya Contohnya kita ambil tanggal Kita akan cetak tanggal Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 20 gitu ya Nah ini biasanya Digunakan untuk ngerekap Ngerekap laporan Berdasarkan tanggal ya Tanggal beli atau tanggal jual dan lainnya Atau disebut dengan Parameter fill Langsung aja kita coba Silahkan dibuka visual studio nya Kita bikin new project Nah kita bikin disini Biarkan saja ya seperti ini Oke Ya Nah Ya Sebelumnya teman-teman silahkan download dulu Crystal report for VB 2010 ya Bukan yang crystal report yang 8.5 Karena saya disini menggunakan Crystal report for VB 2010 Ya Kalau yang video-video saya sebelumnya itu Menggunakan crystal report 8.5 ya Kali ini saya akan coba yang Buat khusus untuk visual basic 2010 nya gitu Padahal sama aja ya Langsung aja lah Kita desain dulu terlebih dahulu Desain Desain Panel Kita pakai panelnya disini ya Ini nya kita Docs nya Kita pilih Yang atas Kita pakai label Tanggal Ini kayaknya phone nya kurang ya Kita ganti phone nya dulu deh Ini center screen nya Phone nya saya Saya besarkan dulu phone nya Toma 10 Oke Nah Kita pilih yang data Time picker Ya ini Copy paste aja Sampai dengan gitu Kita pastikan saja disini Copy paste Ya silahkan desain Sebagus mungkin Nah lalu buat tombol Ya kita atur Tombolnya Process Process Force colors nya Kita ganti warna putih Tombol ini nya Lalu back color nya Kita ganti jadi warna Agak hitam Nah Kita atur dulu Name nya DT A Dan DT B Yang kedua kita akan memasukkan Toolbox Crystal report nya Disini kita coba Pilih Yang reporting Disini tidak ada ya Kalau teman teman Tidak ada Disini Toolbox nya Yaitu Crystal report Controler nya Langkah selanjutnya Kita cek dulu Choose item Apakah ada atau tidak Apakah sudah terinstall atau tidak Crystal report nya Padahal saya sudah di install ya Kita lihat disini CR Crystal report Nah ini Crystal report viewers Maaf Bukan controller ya Yang ini ya Crystal report viewers Tapi ini ada 2 ya Ini sudah Gak apa-apa Pokoknya ini Toolbox ini Harus ada disini Sedangkan ini tidak ada Nah ini sudah terchecklist nih Gimana caranya Kita simpan dulu Project kita Kita simpan Lalu kita ganti Kita masuk ke properties Kita ganti Ininya Apa Compiler nya Compiler Kita ganti Framework nya Ke framework 4 Sebelumnya kan Framework 4 Kalian profile Kita ganti Jadi Framework 4 Kita pilih Oke Yes Tunggu sebentar Nah kita buka lagi Project kita Nah disini Sudah Muncul ya Kita pilih yang ini Crystal report viewers Kita Drag Seperti ini Nah Ya Kita hilangkan Komponen-komponen Yang ada di Crystal report ini Seperti yang Ini Ini Kita hilangkan ya Kita klik dulu Kita kasih nama Kita kasih name CRV Nah scroll ke bawah Yaitu Top panel view nya Kita Ganti jadi Non Ya Supaya ini Hilang Lalu kita Hilangkan yang Tidak penting Tidak penting Yang disini ya Seperti Parameter Ini ya Nah ini Kayak ini Kita hilangkan Terus Group Show logonya Ini kita hilangkan So panel Navigasi Tidak usah Group tree nya Kita hilangkan Goto Back Export Copy Ini kita hilangkan Close ini Kita hilangkan Yang ini ya Nah Terus Oke Seperti ini Selesai ya Kalau kita jalankan Nanti hasilnya Ya Seperti ini Kalau kita Zoom Nah Dia akan melebar Gitu ya Ya Selanjutnya Maaf suara Motor lewat Selanjutnya Kita Buat Kersia report nya Kita pilih Project Add window form Kita pilih yang Reporting Pilih yang Kersia report ini Kalau teman-teman Sini belum ada Berarti laptop nya Belum terinstal Kersia report Silahkan download ya Nah Ini kita ganti Namanya Lap Laporan Pembelian Contoh Kita add Nah Pilih Sblank Kita atur dulu Kertas nya Design Page setup Kita pilih Yang A4 Oke Selanjutnya Saya disini Sudah memiliki Database ya Silahkan teman-teman Buat database Yang mana Database nya itu Ada tanggal nya Ada tanggal Ada transaksi tanggal nya Kita ini Minimize dulu Berhubung saya disini Saya disini Menggunakan database MySQL MySQL ya MySQL Kita export dulu Sini Database export Kita pilih Nah disini Nah ini Tabel linia My connection nya Saya disini Mengkoneksikan Menggunakan ODBZ Silahkan teman-teman Cari video saya Alta ini Cara pembuatan ODBZ Seperti apa Kita pilih Yang pembelian View Pembelian mana View Pembelian ini Kita oke Kita grup dulu Insert grup Kita grup berdasarkan Nomor faktor Pembelian Oke Ya Ini saya Perbesar dulu Supaya kelihatan Kalau di View Hasilnya seperti ini Lanjut Saya akan Mendesein Yang penting-pentingnya Saja Contoh Kayak tanggal Transaksi Ini Tanggal transaksi Nah ini ya Ini tanggal Transaksinya Bahwasannya Tanggal Ini ada Ada transaksinya Kita Lebarkan dulu Ini ya Tanggal Beli Nah Tanggal Beli Totalnya Total Bersih Kita pakai Total hasil Return Aja Kita Perbesar Nah Ini ya Ini berarti Ada tanggal Transaksinya Disini Kita Masukkan Kesini Oke Selanjutnya Ya Kita Buat kotak Lu ya Supaya lebih Enak Kelihatannya Insert Kita kotak Mana Box Disini ya Kita kotakin dulu Disini Nah Oke Nah Gitu ya Nah Kita Ini Underscore Hilangkan dulu Ini Total Belanja Belanja Insert Line Nah Kita Desain Seperti ini Nah Kalau kita Lihat Seperti ini ya Total belanjanya Kita Garisin lagi Insert Line Kita garisin Kesini Ini Ini total belanjanya 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 Satu-satu Semua Sudah lah Biarin ya Lanjutkan Nah Selanjutnya Kita Kita atur dulu Ini ya Apa Parameter Kita buat Parameter File nya New Disini Kita pakai Tanggal TGL A Kita pakai Dead time Berhubung tanggal ini Formatnya Dead time Kita pilih Dead time Gimana Kalau dead Sesuaikan dengan Database nya Kalau database nya Menggunakan Tipe dead Berarti dead Biasanya dead time Ini tanggal A Saya ok Lalu buat lagi Dua Yaitu TGL B Kita buat Dead time Oke Nah Ini saya Masukkan Apa Text Object Tanggal Beli Tanggal A Saya copy Sini Sampai Dengan Tanggal B Ini kita Klik kanan Kita atur Format Object nya Custom Kita pilih Yang dead Saja Supaya Formatnya Lebih simple Nah Ini juga sama Klik kanan Format Object Kalau kita Lihat disini Tanggal Dan Waktu Disini Kita Custom Lalu Kita pilih Yang Dead Nah Hilang ya Ini apa Jamnya Itu Oke Nah Kalau kita Lihat disini Nah Ini secara Manual Kita input Dari Tanggal 1 Sampai Dengan Tanggal 14 Kalau kita Lihat Ada Datanya Tanggal 1 Ada Sampai 14 Ada Coba Kita Repress Lagi Kita Gunakan Dari Tanggal 15 Sampai Dengan Tanggal 23 Apakah Ada Datanya Ada Padahal Tidak Ada Disini Tanggal 23 Nggak Ada Transaksi Pembelian Oke Kita Atur Dulu Ini Belum Selesai Ini Belum Selesai Ini Perkecil Dulu Supaya Nggak Terlalu Jauh Ya Pas ya Kita Atur Poding Klik Kanan Lalu Pilih Yang Report Selection Export Pilih Yang Record Kita Pilih Yang Tanggal Tanggal Transaksi Oke Nah Ini Kita Pilih Yang Is Between Nah Ini Lalu Kita Masuk Ke Formula Editor Nah Ini Kita Block Kita Pilih Yang Bukan Yang Ini Tapi Yang Atas Ini Tanggal A Double Klik A Kita Block Ini Ketanggal B Double Klik Kita Cek Dulu Apakah Ada Kode No Error Phone Oke Lalu Kita Save And Close Nah Disini Sudah Membentuk Ini Sudah Membentuk Kodenya Ini Saya Copy Dulu Supaya Lebih Gampang Diingat Nanti Apanya Yang Diingat Harus Diingat Ini TGLA Dan TGLB Oke Kalau Sudah Di Oke Nah Kalau Kita Lihat Disini Use Save Data Nah Tidak Ada Tanggal 15 Sampai Dengan Tanggal 23 Tapi Kalau Kita Represi Sini Kita Pilih Dari Tanggal 3 Sampai Dengan Tanggal 16 Itu Oke Ada Karena Ada Transaksi Pembelian Dari Tanggal 3 Sampai Dengan Tanggal 16 Oke Nah Gimana Caranya Untuk Mengimplementasikan Di Dalam Visual Basic Oke Ini Kita Simpan Dulu Kita Simpan Dulu Lalu Ini Kita Close Nah Ini Kita Nah Selanjutnya Kita Masukkan Tool Yang Namanya Crystal Report Dokumen Double Klik Saja Klik Klik Nah Kita Pilih Report Ini Yang tadi Kita Buat Lab Pembelian 1 Kita Oke Nah Lalu Kita Coding Disini Kita Coding Seperti Apa Nah Ininya Kita Copy Dulu Lab Ini Titik Set Value Parameter Value Nah Ini Kita Pilih Yang Format 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 Value DT A Titik Value Oke DD MM YYYY Disininya Pake Yang Awal Disini TGLA Format Format Nah Pembelian 1 Set Parameter Value TGL P Format DTB DTB FILE DT MM MM Besar 2 2 3 4 Baru Disini CRV CFR 300 Tember Agong dengan lap pembelian 1 nah jadi kita coba dulu nah kita perbesar kita print dari tanggal sana sampai tanggal 4 nah berhasil ya kita coba kita panggil dari tanggal 16 sampai tanggal 30 kosong jadi datanya tidak ada di tanggal 16 sampai tanggal 30 oke tanggal 1 nah ini ya muncul ya nah itu itu saja kurang lebih seperti itu ya ini sangat penting sekali apabila kita membuat laporan transaksi atau laporan-laporan yang berbau-bau tanggal periode nah biasanya memang sangat digunakan gitu ya oke terima kasih atas perhatiannya